Kembali lagi di Misteri Tukul Jalan-Jalan Masih ingat ke anda dengan episode Misteri Tukul minggu lalu? Akankah Soleh Pati dan Ahmad berhasil melihat tradisi di suasana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya belum tahu keluar kalau belum tahu persis tentang Misteri yang ada di rumah sakit ini. Dan seluruh orang Cerebon bisa mengerti akhirnya rumah sakit ini bisa dibersin kembali dan dibikin rumah sakit yang baru mungkin atau digunakan yang selainnya. Saya tidak suka! Kenapa anda tidak suka? Kenapa anda tidak suka? Memang tempatnya di sini? Sudah berapa tahun di sini? Berapa tahun di sini? 800! 800 tahun pemirsa Berapa sosok yang ada di anda? Berapa sosoknya? Keluar ya! Kamu melukis saya! Ini perwujudan dari jenggot. Tadi saya ketipu pemirsa. Jadi jenggot itu sebenarnya itu kecil. Tapi ketika masuk ke seseorang, bisa membesar seperti ini. Dan dia bisa berubah-ubah wajahnya. Inilah sosok-singgot! Dan saya sudah amat! Tak? Tidak berubah! Tidak berubah Tertut! Tanah 3 Segera ada outdoor setup yang baru menjadi dari jengzek o 13-0. Tanah 3 Itu aku besar魄. Alhamdulillah Udah enak juga udah 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 lumayan enak kan udah semua udah masih ada disitu udah udah cuman apa tadi sih menyampaikan sedikit pesan yang luar biasa sangat sedih sepertinya karena mungkin dari dia nggak begitu banyak ngomong ya kan saya menyampaikan sedikit tadi dia emang dia dipaksa untuk keluar karena memang zaman pas zamannya dia dia bukan orang punya gitu dari pihak keluarga dia tidak pernah menyetujui ya karena memang dia dia dulu diperkosa aja keluarga dia tidak menerima karena mereka menganggap anak haram dulu zaman dulu itu jadi dipaksa untuk menggunakan usia kandungan 8 bulan gimana ya caranya biar ini bisa ya dia tempat ini bisa menjadi bersih gitu dan lagi bisa digunakan lagi karena memang sosok-sosok yang disini memirsa banyak sekali gitu banyak sekali jenisnya dan banyak sekali yang datang karena memangnya udah kosong banget ya kan mungkin ada cara gimana gitu cara yang biar ini bisa digunakan lagi dengan aman gitu Insya Allah ya mungkin kalau secara Islami yang saya punya ilmu hikmah ketika melaksanakan pembersihan dan sebagainya harusnya tempat seperti ini rumah sakit yang udah mungkin puluhan bahkan lebih dari 50 tahun kalau saya hitung ya itu sangat sangat berat ya tapi tidak ada salahnya karena ketika seseorang punya niatan untuk bisa ini bisa jadikan masakit atau berguna apapun lah istilahnya yang perlu ruwatan dan pastinya tempatnya dibersihkan ya dibersihkan dulu dibersihkan ada ini yang baru disampaikan ke saya disini banyak sekali yang meninggal itu dan minta doa aja boleh ya kalau kamu ceritakan ke 5 tahun, kita lihat ya nah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati